Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan saya mempunyai gulinda rusak dan ini untuk armaturnya itu dan ini mereknya modern ya sim 100 B ini sebenarnya pernah saya ganti ya belum hampir satu tahun ini sudah kena lagi teman dan untuk bearingnya juga ini sebenarnya tidak ada masalah ya karena berhubung gulungannya sudah kebakar ya kemungkinan karena tidak ada tenaganya itu makanya saya akan memberikan cara untuk pembukaan kawat emailnya dengan alat seadanya ataupun pembukaan bearingnya juga tidak menggunakan tracker karena kan saya akan gulung kembali ya untuk armaturnya itu sini untuk pengambilan bearingnya teman-teman bisa menggunakan alat seadanya saja ya teman-teman bisa menggunakan tang ya ataupun penjepit ya teman-teman bisa juga dipukul ataupun dihancurkan saja ya kalau misalkan mau diganti untuk bearingnya ya teman-teman di sini saya hanya menggunakan guntingseng saja ya karena cuma cuma buat tahanan saja ya teman-teman dan di sini ada lubangnya teman-teman nanti kita akan pukul saja menggunakan paku ya ataupun bekas obeng yang tajam ya teman-teman eh ini saya menggunakan beton paku ya teman-teman kita pukul saja seperti ini ya oke bisa juga dipukul langsung namun dikasih apa dikasih tahanan ya teman-teman kayu ya alas ya teman-teman kayak ini sedikit lagi ya Oke memang sedikit keras ya teman-teman harus menggunakan paku betonnya ini sudah lepas ya teman-teman untuk baringnya ya sudah lepas ya sekarang tinggal yang kipasnya saja ya teman-teman untuk mempermudah saya akan kasih pelumas terlebih dahulu ya teman-teman agar sedikit licin agar mempermudah ya biasanya kalau kita kasih pelumas terlebih terlebih dahulu akan mudah sekali ya teman-teman kayak membuka bering ya teman-teman makanya cepat lepasnya itu biarpun tidak pakai trekker ya ya kita putar ya ini sudah lepas ya teman-teman Oke kita lanjut untuk pembukaan kawat emailnya teman-teman di sini teman-teman bisa menggunakan gara gaji besi ya tinggal potong ke semua yang kawat emailnya teman-teman potong terlebih dahulu namun jangan terlalu dalam itu karena ada alas plastiknya ya sini saya hanya menggunakan gurihnya saja agar mempercepat kita potong saja seperti ini kita potong semua ya namun sebelumnya jika video ini ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe untuk karena subscribe itu gratis ya Oke kita pukul saja ya terserah teman-teman ya untuk pembongkarannya yang penting kebagian kerennya tidak bermasalah ya kayaknya sudah lepas ya tinggal yang belakangnya saja ya benarnya menggunakan gara gaji besi juga sangat mudah ya namun karena saya tidak punya rumah gara gaji besinya makanya saya menggunakan gurihnya saja ya ya agar mempercepat juga ya ya untuk yang sebelahnya sudah kita tinggal yang sebelahnya lagi ya yang deket konektor ataupun komutator ini ya yang deket konektor cara punggung komutator ini sudah lepas ya ini sudah saya potong semua ya tinggal kita pukul-pukul harus saja itu namun harus hati-hati ya teman-teman misalkan mau dipakai kembali Oke jangan lupa bantu share ya teman-teman agar semakin banyak orang yang tahu ataupun agar semakin banyak orang yang bisa-bisa melakukan seperti ini di rumah ataupun praktek seperti ini di rumah ya biarpun seadanya ya intinya juga agar bisa menghemat itu tidak usah bawa ke bengkel lagi ya kita perbaiki sendiri ya dengan alat seadanya saja ya ya ini sudah melepas semuanya teman-teman alangkah baiknya jika teman-teman mau mengeluarkannya teman-teman bisa menggunakan paku ataupun kawat ya saya menggunakan kawat ya alangkah baiknya menggunakan bekas jeruji ya teman-teman untuk mendorongnya ya teman-teman bisa juga teman-teman untuk salah-salahnya digerinda dulu ya teman-teman Oke kita langsung mencoba saja ya teman-teman memang sedikit keras ya teman-teman namun ini sudah keluar ya teman-teman ini sudah keluar ya memang sudah kena panas ya sampai meleleh ya teman-teman Oke kita keluarkan satu satu persatu ya teman-teman Oke terima kasih seharusnya terima kasih lagnya ya teman-teman disini saya jarang upload video itu makanya karena tidak sibuk tidak sibuk ngulik akhirnya saya bikin video lagi ini juga kena punya sendiri yang guri danai nah tidak dipokuskan untuk buat service ya sekiranya ada yang mau membetulkan ya baru saya ladeni ya itu juga kadang lama ya dikerjainnya karena saya serabutan ya teman-teman untuk pemukulan teman-teman harus hati-hati ya jangan sampai merusak komutatornya teman-teman ataupun konektor ini sedikit lagi teman-teman ini ada 12 lubang ya teman-teman kita lanjut ya Insyaallah misalkan saya sempat ataupun tidak nguli sibuk nanti saya akan menggulung ulang untuk armatur yang ini akan sempat saya akan videokan kembali ya dan karena untuk hitungannya juga sudah saya hitung ya ya ambil ya memang sedikit keras ya tentu ya kadang juga ada yang dibakar ya karena saya komitatornya mau dipakai kembali tinggal berapa biji lagi namun sebelumnya jika video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe tentu karena subscribe itu gratis bantu perkembangan channel ini ya dan jangan lupa share ya teman-teman agar makin banyak orang yang tahu ataupun agar makin banyak orang yang bisa-bisa melakukan seperti ini di rumahnya intinya juga agar biar bisa menghemat Oke ini sudah hampir habis itu memang sedikit keras ya teman-teman tinggal satu lagi ini sudah mulai keluar ya kalau menggunakan bekas jiruji itu lebih bagus ya teman-teman tidak meletoy ya ini sudah keluar semua ya teman-teman tinggal kita bersihkannya untuk bagian plastik mikanya ataupun kita amplis ulangnya Oke sekian dan terima kasih